Halo assalamualaikum welcome back to my channel of Vincara nih kali ini aku mau share lagi ya Cara buat video transisi simple make up tiktok yang transisi siram air di muka ya yang ada di tiktok Oke sebelumnya kalian harus buat video mentahan dulu sebanyak 2 video ya video before dan afternya Dan untuk contoh video mentahannya kurang lebih seperti ini Ini video beforenya kayak gini ya kalian tinggal siram air aja ke muka Kayak gini ya guys simple aja kemudian lanjut ke video afternya itu kalian udah make up Gerakannya juga sama kalian tinggal siram airnya ke muka ya Dan posisi mukanya itu juga sama usahakan ya gimmick mukanya itu sama video before dan afternya seperti ini Supaya nanti hasilnya smooth ya Oke kalau kalian udah buat video mentahan seperti itu langsung aja kalian pergi ke aplikasi CapCut Kemudian klik proyek baru kalian masukkan 2 video tadi ya before dan afternya Nah kalau udah klik tambah Oke lanjut langsung aja kalian bisukan dulu audionya yang ada di sebelah kiri ya Kalian bisukan dulu audionya Kemudian klik tambahkan audio pilih di ekstrak Pilih sound audio yang kalian udah download di tiktok Kemudian klik import saja Nah kemudian ini jika suaranya kurang gede ya ini kalian bisa gedekan volumenya ya klik yang bagian volume kalian bisa besarin volumenya Nah kemudian lanjut kalian rapikan transisinya ya yang di video beforenya Ini kalian bisa potong pas kalian lagi mau nyiram ya ini pas airnya sudah mengatur sedikit ini dipotong kemudian gerakannya sudah tidak dipakai dihapus ya Kemudian lanjut di video afternya juga ini pas kalian sudah siram air ya Nah kayak gini ini dipotong aja kemudian gerakannya sudah tidak dipakai sebelumnya dihapus saja ya Kemudian kalian rapikan ini apakah sudah nyambung atau belum Nah disini kan posisi mukanya belum rapi ya belum sejajar Nih pas di video beforenya ini aku mau ngezoomin ya Zoom full ya semuka gitu selayar segini Kemudian yang di video afternya juga sama di zoom juga Supaya nanti posisi mukanya itu sama dan hasilnya lebih smooth ya Nah ini yang video afternya juga di zoom Kalian samain aja posisi muka kalian di before sama afternya ya Pokoknya disamain aja supaya nanti hasilnya smooth ya Kalian rapikan aja untuk transisi dan posisi mukanya ya Supaya rapi dan sejajar antara video before dan afternya ya Ini kalian bisa geserin kayak gini pokoknya Pas ya mukanya itu selayar supaya nanti juga hasilnya lebih smooth Karena disini nanti ada triknya ya supaya hasilnya itu lebih smooth Karena ini lumayan susah juga kalau dibikin smooth banget ya Jadi ini ada triknya Nah kalau kalian udah selesaikan transisinya ya udah rapiin seperti ini Lanjut kita ke bagian transisi yang kotak kecil putih ya Itu yang ada di tengah Itu kalian bisa pilih yang campur ya Nah yang ini ya pilih yang campur kemudian durasinya itu 0,5s Jadi itu triknya ya supaya hasilnya lebih smooth Oke kalau udah dipilih transisinya Lanjut kita ke video beforenya Ini kita mau rapiin ya Kita mau kasih keyframe Ngezoom in zoom out gitu Ini pertama yang di bagian video beforenya dulu Yang pas di ujung kanan ini kalian bisa Klik keyframe nya ya Kemudian lanjut geser ke kiri Ini klik keyframe nya lagi Nah kemudian langsung geser ke ujung kiri Ini kalian bisa kembalikan seperti semula ya posisinya Kayak gini dikecilin di zoom out ya Nanti supaya hasilnya ngezoom in gitu ya videonya kayak gini Nah dari posisi semula kemudian ngezoom in gitu ya Kemudian lanjut di video afternya Di ujung kirinya ini bisa dikasih keyframe Kemudian lanjut ya geser ke kanan sedikit Ini dikasih keyframe juga Kemudian di ujung kanan itu kalian bisa perkecil ya Seperti ini Kembalikan ke posisi semula ya Oke kemudian lanjut si hitam terakhir itu dihapus Oke kalau udah seperti ini ini udah jadi Kalian bisa cek-cek lagi ya untuk transisinya Apakah sudah rapi atau belum Nah kalau udah rapi Coba kita lihat previewnya ya Kurang lebih hasilnya Seperti ini Oke guys kurang lebihnya Seperti itu Simple banget ya Kalau udah jadi langsung aja kalian Klik ekspor Simpan videonya Klik yang ada di pojok kanan atas Kemudian kalian bisa langsung posting Di tiktok kalian Oke sekian tutorial dari aku Semoga membantu Jangan lupa subscribe Like, comment, dan sharenya Dan nantikan giveaway kecilnya dari aku So jangan lupa subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax